selamat datang kembali di channel dharmadesigner pada kali ini kita akan membahas tentang fungsi crop tool fungsi crop tool letaknya disini tanda panah disini oke kita klik disini ada banyak pilihan ada 5 pilihan yang paling atas adalah crop tool crop tool berfungsi untuk memotong dan menghilangkan bagian objek yang dipilih kita coba contohnya seperti ini kita bikin objek rectangle tool kita klik disini kita kasih warna kita kasih warna sesat setelah itu kita bikin disini lagi tekan control untuk resisi setelah itu kita kita pilih polygum tool lagi kita kasih warna warna pink atau warna apa yang kita mau oke setelah itu kita klik crop tool yang kita pilih crop tool nah pilih objek yang ingin kita potong nah oke kita tekan mouse kiri tombol mouse kiri nah kita tarik disini yang mana kita potong oke nah setelah itu tekan enter nah maka yang terpotong ini kita pilih tekan ctrl z dulu kita seleksi crop nah ini tandanya kita seleksi yang mana kita ingin potong nah ini kan kita klik tol dulu setelah itu kita klik crop tool nah kita potong yang kita ingin setelah itu tekan enter nah dia akan terpotong misalkan seperti ini lagi cantornya kita klik enter nah terpotong kita ctrl z kembalikan semula kita ingin memotong sedua bagian nah kita block dua bagian kita klik crop tool nah kita klik tombol mouse kiri setelah itu tarik seperti ini nah lepas tekan enter maka terpotonglah objek yang kita inginkan setelah itu kita pot kembalikan ctrl z nah kita ingin memotong ketiga objek ini nah kita block ketiganya telah tekan crop tool setelah itu kita tarik lagi seperti tadi nah seperti ini setelah itu kita tekan enter nah maka objeknya terpotong terpotong seperti ini oke penjelasan disitu setelah itu objek foto foto pun bisa kita masukkan objek foto seperti ini drag and drop letakkan di color left nah disini kita kecilkan nah setelah itu kita pilih objek yang ingin kita potong nah seperti ini gambar ini kita ingin potong contoh seperti ini oke oke yang mana kita inginkan nah disini kita mungkin ada di atas ini belum kita tarik lagi pembesar seperti ini oke nah kita potong yang di bawahnya tilingan telah itu tekan enter nah yang terpotong di bawah double-deader method composite selanjutnya fungsi knife fungsi knife ini kita tekan objek ya dulu nah setelah itu kita tekan knife tool nah setelah itu nah kita ingin memotong objek kotak ini nah kita fungsi knife knife toolnya itu harus posisinya berdiri seperti ini jangan seperti ini itu tidak berfungsi kita posisikan seperti ini klik oke yang mana kita putar nah seperti ini oke nah oke kembali contoh lagi seperti ini nah oke sampai half in a fashion in a fashion oke oke kita blot kita kontrol T memisahkan objek yang kita potong dari selanjutnya lagi kita potong lagi pakai knife tool posisinya harus memilih kita potong ok reset contoh kita coba lihat ok kita kembali ke fitur kita blot atau tekan sini break atau kontrol K disini atau langsung di keyboard kontrol G maka terpisah objek yang kita potong tadi seperti ini kita kasih warna lain kita potong ini lagi seperti ini posisinya harus benar-benar diri ok kita klik di atas ini klik part oke ini ada jaris warna putih kita pindahkan kita kasih warna lain bisa kita potong ini juga bisa kita potong seperti tadi tapi persisnya harus seperti ini oke oke disitu kembali ke fitur kita potong kita potong atau kontrol K tekan dan ini kembali kita potong lagi gambarnya seperti ini kembali 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 oke oke seperti itu selanjutnya kita berfungsi end-raser disini nah kita end-raser bentuknya kecil kita pengebesar disini disini ke atas oke nah ini akan pengebesar kita nah kita potong yang ini coba contohnya seperti ini kita klik objeknya kita potong maka objeknya terpotong seperti itu misal kita mau bentuk kotak seperti ini pilih yang ini kita potong yang ini kita klik objeknya atau terpotonglah objek yang kita inginkan mungkin itu saja penjelasan tentang fungsi-fungsi crop tool knife atau end-raser selebihnya bisa kalian coba fungsi-fungsi yang lain seperti yang ini ada lima pilihan disini bisa dicoba bagi teman-teman yang ingin belajar tentang Corel Draw mungkin ini saja penjelasan dari kami tentang penjelasan crop tool sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya sekian terima kasih terima kasih